Setelah pacaran kayak ada canggungnya gitu Namun sih siap berhadapan gini James selalu bilang Ya Allah pacarku sih gitu Jadi aku kayak malu So sweet man Sikat Mba Syahibat Booyangnya Eee Goyang dong Hahaha Angga lagi booyangnya mbak longgoy Udah keliatan jogetnya kok Hahaha Hahaha Isang Gimana lagi jogetnya ya boh Harus berdiri dong Harus berdiri gitu ya Hahaha Harus berdiri Udah panjang banget nih guys Cukup 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 ya Cukup 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 Booyang sama duduk itu susah banget ya Susah banget ya Aku udah keliatan jogetnya gimana tuh Tepuk tangan dulu buat Mba Syahibat Selamat datang Mba Syahibat Shaufa Apa kabar Alhamdulillah lagi tidak baik ini ya Hahaha Badannya aja Badannya tidak baik Tapi kondisi dompet tebal-tebal saja kan Amin Amin Bener-beneran beneran tebal Tebal ya Gimana pandemi-pandemi Tapi aku ngeliat di Youtube tetep aktif Tetep banyak konten Iya Tetep Pokoknya tetep ini ya Tetep kegiatan terus ya Sibuk Sering sibuknya di Banyuangnya atau di luar kota nih Kalo untuk bulan ini lebih sibuk di Banyuangnya Tapi untuk bulan depan lebih sering keluar kota Wah udah mulai aktif misalnya Udah mulai aktif ya Udah mulai aktif ya Betul Gatul bro Ngomongin Mba Syahibat ini gak mungkin Gak kepikiran soal goyangannya yang khas banget Khas banget itu di Jatim pun juga rame loh Oh itu goyang Mampir Ngombe ya Mampir Ngombe Itu kenapa sih disebut Mampir Ngombe Aku juga gak tau kan ada salah satu MC di Banyuangnya Namanya Um Pilok Oke Nah tiba-tiba aku goyang gini Temennya chat ini ya Temennya chat tembok ya Pilok Goyang gini goyang Mampir Ngombe Nah Terus kan rame keluar di Youtube Kok tiba-tiba viral Dan ada yang bikin tongkrongan kayak kafe-kafe kecil gitu Angkringan Mampir Ngombe gitu Wow Dari situ tambah viral Goyangannya Padahal goyangnya cuma goyang-goyang biasa Seperti goyang pada umumnya itu Cuma gini-gini aja Tapi beda kalo Mbak Syahibat yang goyang gitu Beda banget Itu kepikiran Emang dari awal stylenya kayak gitu Atau tiba-tiba aja Padahal udah setiap kali manggung tuh jogetnya kayak gitu terus Cuman karena viral jadi makin Tiba-tiba aja sih Tiba-tiba aja gak pernah kepikiran Gak pernah kepikiran Bikin dance yang lebih Enggak pernah kepikiran Ya rezeki orang gak pernah tau ya Iya bener Alhamdulillah Kalo ngomongin Apa namanya nyanyi nih Itu suara Kok bisa seksi gitu gimana Coba dong Sapa Sapa temen-temen Mbak Syahibat nama fansnya? Triple S Triple S Triple S Triple S itu kan Sahabat Syahibat 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 Jadi ada 3 S gitu Oke Sahabat Syahibat 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 Boleh dong di Syahibat Pake karakternya Mbak Syahibat Ya kan Buat nanti Buat nanti Tentep nontonin Youtube aku Mungkin next nya bakal ada lagi sama Syahibat atau apa Amin ya Allah ya Amin 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 Pokoknya disapa aja biar Tombol kangen nih Oke gitu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Buat Fansku Triple S se-Indonesia Jangan lupa Apa Tonton vlog saya dengan Mbak Lara Di channel nya Lara Apa lah? SSJP SSJP Dan next Akan ada videoku dan Mbak Lara Insya Allah ya Insya Allah Akan sering-sering bikin video bareng ya Amin Amin Jangan lupa dibantu share juga Biar makin sami Amin Tuh kan Ngomong doang aja lebih sexy Bu Mohon maaf udah boon lahir ya Serak Bu Ketambahan serak makin-makin loh Mbak Syahibat kalau ngomongin nyanyi Musik-musik kan aku sering taunya juga awal taunya Mbak Syahibat pun juga dari Lagu-lagu Banyuwangi kan Lagu-lagu Ossing Tapi sebenernya Passion nya atau yang Yang ngebawa Mbak Syahibat masuk ke dunia musik tuh Ya apakah genre dangdut atau Ada genre lain? Kalau awal dulu Memang dangdut Genre nya dangdut Dari kecil nih dangdut Dari kecil nyanyi dangdut Gitu Sampai sekarang ya Gak pernah ada keinginan Pindah genre Misalnya kalau pindah genre yang lain itu kayak kaku gitu Masa sih? Kayak kok Padahal nyanyi pop pasti bagus tuh suaranya Tapi kayak capek nyanyinya Gak beti Cerewang Banyuwangi Gak beti Cara nyanyinya itu Gak beti Susah gitu Kalau nyanyi dangdut kan Udah lemet Udah lemet Jadi gak ada capek Tapi kalau nyanyi pop pasti capek Susah gak turnya gitu Kalau nyanyi dangdut yang klasik banget Malah lebih susah kayaknya ya Lebih susah Ya sih Karena udah karakternya disitu kalian Kalau nyanyi apa namanya Yang lebih muda itu cengkok useng Banyuwangi Beda ya? Beda Aku gak engeh nih Coba jelasin rumah Aku gak engeh bedanya yang signifikan tuh dimananya Setau aku kan Kayak lagu wales deh Walasan rindu nih Cengkok Banyuwangi itu kebanyakan kayak sinden gitu ya mbak ya Kalau dangdut kan banyak keritingnya Nah ya bener-bener Banyuwangi lebih Harusnya ke cengkok kayak Sunda-Sunda gitu Oh iya sih bener-bener Agak ke Sunda ya coba sih Tapi kebayang gak sih? Coba dong mbak Aku challengein mbak Kalau lagu walesan rengkeni Tapi dibikin versi dangdut klasik Hahaha Bisa mbak ya Gimana tuh? Gimana dong susah dong ya Gimana coba? Gimana coba? Gimana coba? Wah susah Susah Iya sih ya Susah sih Gimana ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Coba dong Oh iya gitu ya Tapi sa'iki wismana Coba dong Coba Gimana gimana ya Gimana di dangdutinnya bingung juga sih emang Kalau mbak Lara sih Lihat kalau ini kayak orang barat ya Orang barat ya Tadi lagu yang aku udah lihat videonya mbak Lara nyanyi lagu Ulas sesisi ya Remu sesisi Remu sesisi Ya orang barat maksudnya Karakternya kayak orang barat Jadi cengkok cengkok dangdutnya tuh gak ada Maksudnya kayak nyanyi pop Oh gitu Aku suka Sedangkan aku kan gak bisa Susah sekali nyanyi kayak gitu Hmm Jadi aku seneng sama karakter pokoknya mbak Lara Aku gak ada goceng loh mbak Nanti aja goceng Bisa langsung di transfer aja ya Aku trak ke ST aja deh Boleh Oh boleh tau mbak Apa tuh Remu sesisi itu artinya apa ya Sesisi Yang aku tau itu kan masih jawa tuh Yang bikin kan mas pendosa grup Dari Jogja itu Artinya hancur sebelah Hancur sebelah Jadi Ya jatuhnya broken heart lah Broken heart Oh Oh Pasti semua orang ngerasain itu Ya kan Aku juga sering Aku juga sering Dikit lagi cerhat nih panjangnya Ngomongin soal cinta-cintaan nih kan Udah disentil kesitu Image nya sama mas James ini Romantis banget aku liat di Instagram Di atasnya speedboot Kita pas garap lagu apa sih tuh Ada kan Oh itu pas lagu Lagu pop itu Remix Yang ini liat deh Ah Imut banget Imut sama imutnya lo Aku sama James itu sama-sama imut James itu kan kecil Sweet couple gitu Cocok Couple makasih Sama-sama Gimana Apa namanya Ngebawa image itu sweet couple Terus sering juga kan dibawa ke panggung juga berdua Di keseharian juga berdua Iya Kayak gimana tuh Suka-susah ini gak sih Suka-susah Apa ya Nyatuin kalo pas lagi profesional kerja Sama enggak Susah nih Susah Susah Di panggung harus ini ya Harus actingnya Apa namanya Bener-bener prof Nah gini-gini-gini Kan sebelum Kan aku sekarang sama James kan udah Jadian ya Udah pacaran Ya Udah pacaran Pompos jadiannya nih Aku gak jomblo loh Re Aku udah pacar Beda dengan yang sebelah saya ya Sakit hati udah gitu ya Jadi kita sebelum pacaran itu Kalo di panggung itu kayak lebih romantis gitu Gak ada malu-malu atau apa Malah sebelum pacaran itu? Malah sebelum pacaran Setelah pacaran kayak ada canggungnya gitu Kam sih siap ya apa-apa Berhadapan gini James selalu bilang Ya Allah pacarku mesti gitu Jadi aku kayak malu So sweet banget Ya Allah pacarku gitu Aku kayak isinannya Pasnya kayak gitu loh mbak Salting gitu ya Salting kayak Aneh asing gitu Kalo sebelum pacaran lebih enak Lebih romantis Gitu Iya sih ya Tapi Sejauh ini kan Lagu yang solo dibawain tuh Kayaknya Mayoritas juga lagu-lagu yang romantis kan Kayak yang terakhir tuh Tepul Kanji Tepul Kanji Apa liat lagi yang gendringan berdua Yang Sayang Oh iya Pokok sama yang sayang Kurang-kurang-kurang Jadi Pokok aku sayang James tuh gak bakalan kurang gitu Wah Dia tercukupi semuanya dengan adanya Mbak Shahibah Iya kan Semoga langgang Semoga bahagia terus Sampai mau pemisakan Amin banget Semoga Mbak Lara juga Segera dapat jodoh ya Ini jadinya Amin Vlognya doa-doa Amin Aku pokok udah pesen Mbak Kalo pas kemana-mana Ada yang lucu Dibungkus Suruh bungkus Bungkus karung dikasihkan Mbak Lara Iya Karat dua buat aku Ada yang ngomong nih Ada yang ngomong Apa namanya Mbak Shahibah ini Kalo makan Itu punya Bukan kebiasaan sih Punya menu yang aneh banget Logikanya gini ya Sekarang kan Alhamdulillah Dengan nama Mbak Shahibah Yang semakin luar biasa Dikenal orang Setelah macem Harusnya Kebutuhan-kebutuhan Kayak makan atau apa Itu mulai kayak berbelok Ya kan Kayak mulai Karena kan juga harus jaga badan Ya kan Jaga kesehatan Gak bisa makan sembarangan Setelah macem Tapi ada satu menu yang katanya Ini Udah gak akan pernah bisa berubah Nasi Endok Telur Sama kecap Sama kerupuk Sama kerupuk Oh my god Kenapa? Itu kalo makan Mbak Ego kayak Eh lebih Lahap gitu loh Mbak Lebih Ini makanan favoritku Padahal aku alergi telur loh Habis makan telur itu gatel Tapi aneh gak iso mandek Mam telur Aku lebih suka mam telur Gitu ya Jadi tiap kali Telur diceplokin dalam mata tapi Itu aku lebih suka Jadi tiap kali habis makan Udah tau konsekuensinya bakal Bakal gatel Nah kok aneh sih Gak ngerti Tapi aku tetep suka sama telur Gak iso keganti Gitu ya Walaupun diganti Apalah Yang mahal-mahal yang enak-enak yang lain tetep gak mau Sesekali sih Sesekali Kita perlu juga nyobain makanan yang mahal ya Gak harus tiap hari Bener Bener Ya iya 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 Kadang le Panganan mah Hal ini rasanya lebih enak Apa ilatku Betul Kayak salat-salat gitu ya Kalo salat sih lebih suka salat buah Kan ada salat sayur Aku gak suka sayur Sama sekali Sama sekali gak suka sayur Katanya fobia Fobia sayur bener-bener anti merinding gitu tuh Kalo Aduh pokok aku Apa lagi Anda belum membuka hati Anda belum membuka hati Pokoknya aku gak suka sama sayur Kecuali anu tapi kangkung Kangkung doang maunya Kangkung doang aku mau Itu pun kangkung itu daunnya aja Gak mau Tangkanya itu gak mau banget Batangnya gak mau Oh Kayak-kayak Kalo Mbak Lara sukanya makanan favoritnya Aku sukanya Aku makan apa aja Makan apa aja Makan apa aja Makanannya seger ya Iya Maksudnya ginduk-ginduk gitu Ini pandemi naik semua loh Cuman bahasa riba doang yang turun nih Karena jawabnya terlalu banyak Amin Amin Semoga ketularan Makin sukses ya Amin Ya Karena pandemi kan orang Beberapa orang Ya di luar sana kan Ngandelin off air Ya kan Tapi kan alhamdulillahnya Kayak kita-kita ini Aku bikin kartok ini juga Sampai Sampai kepikiran kayak gini nih Karena pandemi nih Karena pandemi Asli Kayak bosen banget kan Mau ngapain gitu Gak bisa manggung Gak bisa apa Kan aku masih kuliah Oh masih kuliah? Kuliah dimana Mbak? Di Jakarta Jadi Ya mau gak mau kan Pandemi di Sidoarjo terus Harus Harus cari kegiatan Biar terperaktif Harus cari kegiatan Karena di rumah membosankan ya Dan membengkak Badan ini Tadi udah ngomongin Gak goyang Mampir ngombe Makanan juga Makanan juga Terus juga image saya sama Abang James Abang James A-A James Oh A-A James Oke Oh kalo kakak James itu asli mana sih? Kalo James itu asli Banyuwangi juga Lembeng Sari Oh Oke Kalo Mbak Syaiba Aslinya mana? Orang pasti terkecoh nih Kadang suka ngehnya kan Aku asli di Banyuwangi Lahir di Banyuwangi Cuma ayahku dari Jember Ibu dari Banyuwangi Kekilnya di Bali Tuh Loncat-loncat loh Loncat-loncat Sempet tinggal lama di Bali berarti ya? Iya Kekilnya di Bali Oke Aku mau kasih Apa ya Mau kasih pertanyaan cepat Ya Gak pakai mikir Jawabnya langsung cepat Tapi kasih alasan Oke Siap? Siap Nih ya Aku kasih challenge Challenge buat Mbak Syahiba Syaufa Andai Mbak Syahiba ini hari ini Atau waktu-waktu belakang ini bukan jadi penyanyi Pengennya jadi apa? Pengennya jadi Gak harus mikir ini Gak harus mikir Gak boleh mikir Seminggu nih mikirnya ini Pengen jadi apa ya? Pengen jadi ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Karena Kita cita aku itu emang jadi penyanyi gitu Emang hobiku dari kecil itu penyanyi Jadi ini hobi yang menghasilkan Bener As you guys know juga For your information Tadi kan sempet ngobrol waktu offline kan Ngobrolin juga dari kecil banget nyanyinya guys Dari kecil? Dari TK Dari TK itu udah ikut lomba Ikut lomba Dan nyentuh panggung yang maksudnya Nyentuh panggung SD SD kelas 5 SD itu udah dapet honor? Udah 15 ribu Oh my god 15 ribu udah puluh 5 ribu kan Oh my god Ya 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 Luar biasa Perjuangannya segitu panjangnya Tapi membuahkan hasil sekarang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi udah ngomongin soal Andai aku menjadi Diluar penyanyi ya Andaikan Andaikan Iya nyanyi dia Susah penyanyi ya bu Andaikan apa yuk? Andaikan Gak ada atau gak viral namanya itu goyang wampir ngombek Mau usaha viral apalagi? Kalau viral sama gak viral itu kan tergantung rejeki mbak ya Bener Kadang kalau kita bikin misal kita pengen viral ini, ini, ini Terkonsep maksudnya Kadang itu gak viral Kadang gak jadi-jadi gitu Jadi viral itu sih udah tergantung rejeki aja gitu Bener sih Aku percaya sama rejeki Percaya sama yang di atas ya Karena rejeki ada yang ngatur Gila Apa lagi? Andaikan Iya kan? Lagi Oh yang terakhir aku tau andaikan apa? Andaikan Andaikan apa? Tau dong ujungnya mau kemana Ini jiwa jomblo ku meronta-ronta soalnya mbak Jadi pembahasannya mau ke sana Terlalu sweet sih kalian berdua Tolong Tolong berikan aku jodohnya sama Andaikan Bukan mas James sampai Harus ketemu siapa? Untuk menaruh hatinya mas Saiba Harus ketemu siapa ya? Balik lagi pada yang di atas Gitu Karena jodohan semua udah ada yang ngatur Jawabannya aman ya bu? Bu Saking cinta matinya sama Mas James Jadi gak kepikiran tuh Andaikan gak ada Mas James Saya gak ngerti terus sama siapa Gak kepikiran Udah fall in sama Mas James Terus ya kan Aku ngobrolin lagi Eh ada yang ngomong mirip Trinanose Banyak sekali Banyak sekali Dari mananya? Dari hidungnya mungkin Coba aku liat Trinanose Hidung gua terlalu mancung mungkin ya Ya enggak lah kalo kata aku ya Masa sih? Emang sama guys? Coba guys Emang sama guys? Iya Enggak lah Masa gak sama? Coba lagi coba lagi Emang enggak? Enggak dong Banyak yang komen Kalian pasti sama Rinanose Mungkin dari matanya Sama dagunya mungkin ya Ya enggak lah Atau hidungnya Aku tim Saiba Saufa Kan aku juga pengen banget nih Foto bareng sama Kak Rinanose Oh gitu Coba Ate tak podo Namanya aku Apa nih podo gitu ya Ya udah challenge-challengean Udah curhat-curhatan Udah nitip jodohku nanti Barangkali ketemu Amin Eh aku mau bahas satu Satu lagi dong Kelupakan nih Yang unik nih ya Dari Mbak Shaiba Yang mungkin kalian gak tau Kalian kan taunya cuman Di depan panggung Atau depan Youtube Jadi deh Padahal Mbak Shaiba ini Gak ngerti make up Semua make up nya dia Pakai make up artis Jadi gak bisa make up Bisanya cuma pake maskara Ini alis ini Dia alis Pakai maskara juga Gak bisa pake pensil alis Serius? Serius itu pake maskara juga? Iya pake maskara nih Ya ampun ya Karena alisku udah lebat Jadi tinggal Nambah aja Jadi gak bisa make up Kayak gini Kalau muka telanjangnya Kayak gini Udah lucu ya kan Makanya pake kacamata Tapi emang udah karakternya gitu tau Mbak Kadang tuh kan ada orang yang mukanya Emang udah polos tuh lucu Kalau dimenorin tuh gak aneh Malah keliatan tua Bener Bener Soal style panggung Yang kebanyakan pasti Rock sama kaos Iya Rock sama kaos Nyaman ya Kayak gitu Soalnya kan Kalau penyanyi Aku lagi musim ini Emang mbak Rock sama kaos Kalau penyanyi banyanyi dulu kan Sering pake yang rumbi-rumbi Terus yang munte-munte gitu Borci-borci ya Iya Jadi aku musim yang lagi Pake kaos cuma Pake kaos sama rock gitu Jadi kayak Casual ya Oh ah casual Santai Santai aja Tapi diliatnya enak gitu Iya bener-bener Terus aku kan Seneng banget Koleksi rock pendek Kotak-kotak Banyak yang komen Rocknya gak pernah ganti ya Padahal aku itu punya banyak warna gitu Oh tapi dengan Apa namanya Motifnya sama Motifnya sama Kotak-kotak Jadi banyak yang komen Kamu gak pernah ganti rocknya ya Mungkin baru bisa tulusin kedua Iya kali Aku sakit hati lore Gak kono-nore Ini siapa tuh yang komen tuh Itu ganti Ganti dicuci juga Ya kali dah Cuman Mbak Shaiba punya banyak Banyak warna Dan itu udah style nya Jadi tolong Apresiasi Aku nangis gelore Mbak Gona-nore Tapi suka kepikiran gak sih Kalo ada komen-komen yang ini Iya mbak Aku suka kepikiran Cuma Karena ada gems Yang menangkan Yang menangkan Jadi dia selalu Aku ada siapa Oh jadi jemuk hati Gitu Mesti dia serali Tapi ada gitu Serius sampe ada yang parah banget Yang sampe bener-bener bikin rock Oh sering Parah banget Dan Mbak Juta Soal apa? Soal hubungan kalian Soal pakaian Bukan kalo soal hubungan itu Malah banyak yang mendukung Kalo untuk soal pakaian Kadang kita pake segini mbak ya Terus kameramennya ngambil dari bawah Itu udah keliatan semuanya Gitu Jadi salahin kameranya Jangan salahin Ngapain saya bawa bawah Iya 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 Terus kan kalo untuk di Youtube kan Kalo lihat thumbnail yang bahenol Serius iya Itu pasti view nya banyak Gak iso dipungkiri Itu pasti view nya banyak Itu clickbait ya Kecuali kalo lagu yang udah viral Mau kita pake kostum kerudung Mau pake kostum tertutup Pasti banyak juga view nya Iya 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 Tapi lagu misal gak viral Terus ada thumbnail bahenol Itu pasti bakal viral Gitu ya Itu permainan marketingnya Tapi ya Believe or not Clickbait itu emang ngebantu banget Buat apa namanya Aku juga pernah tuh punya pengam kayak gitu Bajuku itu Ada pokoknya dress nanti Aku apa tayangin disini kan Bajuku tuh setengah tuh ada lengannya Setengahnya engga Gak Gak ada Bajunya sama kayak Mbak Nella Mbak Elsa yang pake Waktu Mbak Nella Mbak Elsa tuh kan pake live Jadi gak keliatan Nah aku kan tak pake buat Youtube Dipotong lah sama orang editornya Buat thumbnailnya gitu Seolah Eh sini ada kayak kopnya Buat gitu Pokoknya pas gini gitu Jadi seolah aku pake BH doang BH doang Itu rame banget Dan isinya gitu Gak pake kutang Gak pake kutang Ini apa sih Iya Indonesia Begitulah ya Tapi ujung-ujungnya lo liat juga kan guys Gitu Ngapain Fi Ya jadi please be smart Tapi apresiasi Terus kan Mbak Saiba Gapapa itu karakter Terus dulu dong Bebas Tetap semangat dong Semangat dong Udah banyak banget yang diobrolin Makasih banyak Mbak Saiba Udah mau masuk ke mobil aku Ngobrol-ngobrol pokoknya Next masuk ke mobil aku ya Yeah Mobil imut aku ya Boleh banget Seneng banget aku Ini kode kuning banget Semoga ya kan Semoga Nanti kalo aku main ke Banyuwangi Jangan lupa hubungin aku ya Kontak-kontak ya kakak Kameramin ya Iya Iya Eh kalo kesidoannya juga Wajib mempir kesana Kita ajak ke Lumpur Lapindo Oke siap Oke semoga Sukses terus Selalu sehat Dengan Kak Jem selalu bahagia Amin See you guys See you Bye Siap selamat menikmati